Jalan Raya Transyogi, Cibugur, Cilengsi Jalan Raya Transyogi dan Masukin Jembatan, Persisnya di Ujung Jembatan. Kendaraan dikemenukannya tiba-tiba mengalami remblok dan untuk menghindari tabrakan kendaraan yang ada di depannya, sang sopir menabrakannya ke pembatas jalan yang ada di kanan jalan untuk menghentikan laju kendaraan. Namun naas kendaraannya bukan berhenti, malah terbalik dan terseret sejauh 150 meter. Beruntung tidak meranggutnya wal sang sopir, ia hanya mengalami luka lecek di tangan kanan dan luka di kepala bagian kiri. Tidaknya itu jeratan tunggal ini juga mengakibatkan pagar jembatan rusak, juga menumpahkan isi muatan truk ini hingga batu karang berantakan di jalan dan membuat kemacetan panjang di jalur ini hingga mencapai 5 kilometer dari arah Cibugur menuju Cilengsi. Ada tabu sedikit, kan saya bikin gigi 3, oper bikinnya gigi 3, terus langsung habis, langsung habis, di depan saya banyak mobil lagi. Terus saya bantai lah gigi ke kanan, ngambil ini, pembatas jalan, jadi membantu ngirim, gak sanggup. Di ujungnya, itulah terbalik, terseret lah tuh, ada 150 meter. Dari pemeriksaan petugas kepoisian, pengemudi ini tidak memiliki surat ijin pengemudi dan kendaraannya tidak dilengkapi surat-surat. Juga melanggar waktu melintas pada libur panjang Natal dan Tahun Baru. Dari Cilengsi Kabupaten Bogor, Edi Cunedi melaporkan untuk Demika.